Game Mobile Legends memang saat ini sedang digandrungi oleh banyak orang, khususnya anak-anak muda. Selain menyajikan permainan seru, Mobile Legends juga terbilang cukup simple karena dapat dimainkan di ponsel. Namun dalam beberapa momen para pemain kerap dibuat kesal ketika ponselnya mengalami lag. Nah, dalam video ini saya akan memberikan cara mengatasi lag pada Mobile Legends agar tidak mengganggu saat permainan. Let's go! Menghidupkan dan mematikan mode pesawat Cara mengatasi lag di game Mobile Legends adalah dengan menghidupkan lalu mematikan kembali mode pesawat di ponsel. Cara ini cukup efektif untuk menstabilkan jaringan karena jaringan yang digunakan akan secara otomatis merefresh kembali setelah mode pesawat dihidupkan. Untuk caranya sendiri cukup simple. Yaitu kamu hanya harus menghidupkan mode pesawat di ponsel lalu tunggu sekitar 1 menit. Setelah itu kembali matikan mode pesawat dan jaringan internet akan kembali normal. Pakai grafik yang rendah Selain disebabkan oleh jaringan internet, penyebab lag saat bermain Mobile Legends juga bisa terjadi akibat grafik yang digunakan cukup tinggi. Hal itu menyebabkan kinerja ponsel semakin berat karena akan memproses grafik dan efek skill yang banyak. Oleh karena itu, mulai gunakan kualitas grafik yang rendah atau smooth dengan mengaturnya di pengaturan dasar saat sudah masuk di dalam game. Mengatur jaringan ke 4G only Cara mengatasi lag pada Mobile Legends lainnya adalah dengan mengubah jaringan ke 4G LTE only. Caranya sendiri, Masukkan kode bintang pagar bintang pagar 4636 pagar bintang pagar bintang di aplikasi telpon. Lalu setelah layar berpindah secara otomatis, Pilih menu informasi telpon dan klik 4G LTE only pada kolom jenis jaringan yang disukai. Cara ini dilakukan untuk mengunci jaringan ke 4G agar tidak berpindah-pindah sendiri saat kita main game. Itulah beberapa cara mengatasi lag saat bermain Mobile Legends yang perlu kamu coba agar tidak mengganggu saat permainan. Silahkan ikuti salah satu cara tadi dan selamat menikmati permainan kembali. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Hatur Nuhun Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.